Intro Seorang wanita di Malaysia mencurahkan isi hatinya hingga viral di media sosial Lewat akun tiktoknya akun Ednanda Maiza mencurahkan semua kesedihannya selama tinggal serumah dengan mertua Bagaimana tidak semua cara telah dilakukan Ednanda Maiza untuk menjadi menantu yang baik untuk mertuanya Jarelah masak beberapa menu untuk menyenangkan hati ibu mertuanya tersebut Namun sayang, usaha Ednanda masih tetap gagal meluluhkan hati ibu dari suaminya itu Jangankan dimakan, masakan Ednanda rupanya tak pernah disentuh sedikitpun oleh ibu mertuanya Alih-alih mencicipi, ibu mertua Nanda malah akan masak menu sendiri Jika tidak sang mertua akan membeli makanan di warung luar rumah Sikap sang mertua pun benar-benar membuat hati Nanda merasa sakit Meski begitu, ia tak pernah membalas perlakuan sang ibu mertua Sebaliknya, jika sang ibu mertua memasak, pakan Nanda akan ikut memakan masakan tersebut Meski merasa sakit hati dengan sikap mertua, namun Nanda bersyukur memiliki suami yang begitu mengerti dirinya Suami Nanda begitu menerima dirinya apa adanya Bahkan, jika Nanda mulai ingin menyerah, sang suami justru menyuruhnya tetap memasak Bahkan, sang suami berjanji akan menghabiskannya dan memuji masakannya enak Diakui Nanda, dirinya sebenarnya ingin keluar dari rumah mertua dan mencari rumah sendiri Sayangnya, niat Nanda dan suami tak mendapat izin dari mertuanya tersebut Nanda pun akhirnya berinisiatif untuk pindah di lantai atas rumah Namun, lagi-lagi Nanda mendapat perlakuan yang tak enak dari mertua Sang ibu mertua rupanya hanya memberi jawaban terserah untuk anaknya Melihat curhatan Nanda, tak sedikit warganet yang merasa miris Tak sedikit yang mendoakan agar Nanda kuat menghadapi sikap mertuanya tersebut